Bagaimana setelah bergerak dengan Percintaannya aku Percintaan aku, aku itu orangnya Apa ya, dari sebelum sama Gali Juga yang suka banyak, udah gak sama Gali Tambah lagi banyak yang suka ya kan Walaupun kata orang gue halu atau apa Tapi orang kan gak tau kenyataannya Ya kalau sampai dengan saat ini Ya kenyataannya kalau yang deket sih pasti ada Namanya juga Apa ya, namanya juga orang biasa aja Banyak yang ngedeketin, apalagi kalau artis Terus kita juga banyak teman gitu Jadi aku salah ramai diri sendiri Ngeramalin diri sendiri sih Lumayan bisa sih gitu Tapi kan gak etis kalau aku ngomong Ntar gue ke depannya gini kan malu juga ya Ntar dihujat lagi ya kan Kan diri aku tuh juga bingung ya Kenapa sih setiap apapun yang gue lakukan Selalu jadi viral dan Selalu orang itu kayaknya gak terima gitu loh Kadang-kadang aku juga bingung Aku gak pernah ngejelekin orang Aku gak pernah, maksudnya panso sama orang lain Ya aku, ya aku sendiri Justru sekarang di lingkungan aku Banyak banget orang yang panso sama aku Gitu Jadi selektif juga ya kak? Iya, jadi karena udah banyak dikerjain teman-teman sendiri juga Banyak yang pada pansos Banyak yang cuma numpang-numpang Kalau lagi susah aja Begitu seneng sedikit pada kabur Ya kan Karena kan gini Ya kalau aku mah orangnya baik aja sih ya Masih apa aja gitu Tapi ketika aku tahu Udah tahu Oh ternyata ini orang mau manfaatin Aku pasti menghindar gitu Walaupun Banyak banget yang manfaatin mungkin Dari seratus orang Misalnya 80 orang yang manfaatin 20 orangnya yang enggak gitu Cuman ya namanya kehidupan kan kita tetep harus jalanin Yang penting harus tetep profesional aja sih Dimana kita pas lagi bisnis Dimana ketika kita menghadapi kamera Jangan sampai kita juga jadi salah bicara Atau saling membuka air masing-masing Bukum mungkin Ini entah ramalan atau bukan ya Bang Rasman bilang Asalnya sudah dalam detak nih Bule Kayaknya Bang Rasman lebih tahu dari yang pacaran Gimana Ya kalau itu jadi gini Kemarin itu Bang Rasman itu Waktu aku kerutan Itu kan aku ditemani temen aku Cowok ya kan Bule Terus tiba-tiba ada Salah satu anak media Bila Wih KBRB siapa tuh ganteng banget tuh Yang nganterin gitu Yaudah Terus Bang Rasman kemarin Sama siapa kum gitu kan Terus Oh iya Bang Aku sama temen aku Terus akhirnya Bang Rasman Berkenalan lah di parkiran gitu Nah ternyata gak tahu ya Tiba-tiba hari ini kan Katanya tadi ke Polda Terus gak tahu Udah jadinya gimana sih Pembicaraannya Gue juga bingung Karena aku kan memang Gak ada agenda untuk ke Polda juga Karena setahu aku Untuk menjenguk Gali Pun juga tidak bisa Bahkan kuasa hukum dari Gali sendiri juga Sampai saat ini Belum ada yang menjenguk Gali lagi Siapa sih sebenarnya Supriya Tampan itu Ya kalau itu Ya kalau itu Yang lagi deket sama aku kan Bule Ya kan Orang bule Orang Perancis Terus Ya sekarang lagi deket Sebetulnya kan ke Indonesia lagi liburan Tapi berhubung COVID Untuk berangkat lagi Belum bisa juga Jadi memang Akhirnya Ya udah Sekarang ini Ya banyak mungkin Untuk ikutin kegiatan aku Gitu kan Sebisa mungkin Kalau memang aku Pas lagi minta temenin dia Ya dia ada waktu Dia ikut hadir temenin aku Namanya benar Daniel? Apa? Taunya dari mana? Dari Bang Rasman Bang Rasman ini nakal ya Iya namanya Daniel Rasman Namanya sih sebenarnya aku belum mau publish ya Karena kan Ya maksudnya Satu Ya aku harus menjaga perasaan ya Gali juga Kedua kan juga ya Namanya juga baru pendekatan Ya kan Kalau terlalu dipublish Nanti kalau ada apa-apa Kan jadi malu sendiri Kalau sampai gak jadi Jadi ya Sekarang ini lagi Tarah penjajakan aja sih Jalan udah berapa lama? Jalannya udah Paling deket-deketnya Tiga bulan Lebih dikit lah gitu Awal perkenalannya mungkin Awal perkenalannya Ini aku punya temen Dia temennya temen aku Suka jalan bareng Ngobrol-ngobrol bareng Yaudah akhirnya kok Lebih nyambungan sama dia ya Daripada temen aku sendiri Yaudah gitu Akhirnya lebih sering jalan bareng sama dia Ngobrolnya pake bahasa Perancis? Aku bahasa Perancis gak bisa Bisanya bahasa Inggris Karena susah banget bahasa Perancis Jadi ngobrolnya pake bahasa Inggris Untung dia bisa 6 bahasa Jadi ya bisa menyesuaikan lah Sekarang udah mulai Bisa belajar bahasa Indonesia Bisa mulai ngerti sedikit Karena aku ajarin juga Karena kan pegel juga ya Kalau tiap hari ngomongnya Ngomong bahasa Inggris Terus gitu Tapi bener Kenalnya di restoran gak? Itu pasti Bang Rasman ya Yang bilang ya Halo Ya kalau kenalnya di restoran Ya kita lagi makan Ya kan Aku lagi sama temen aku Dia temennya temen aku Ya kalau itu betul Memang lagi di restoran Berarti banyak cerita ke Bang Rasman ya? Untuk temen curhat atau gimana? Enggak juga Bang Rasman baru kenal Kemarin di parkiran aja Baru Baru 5 menit kan Karena ada salah satu anak media bilang Katanya aku sama cowok Terus Bang Rasman kan Agak-agak kepo tuh Yang mana sih? Kok saya gak tau? Ya iyalah Bang Abang belum tau Orang gue juga Kemarin-kemarin ketemu Bang Rasman sendiri Gitu Jadi Memang Akhirnya baru kemarin Pas di depan rutan Yaudah Baru berkenalan juga Sama Bang Rasman Tiga bulan Lumayan lama juga